assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel friend story official pada kesempatan hari ini saya mengundang tamu istimewa guys penasaran kan siapa saya mengundang ketua klub motor aerox yang ada di Jakarta jadi sebelum nonton video ini jangan lupa di like comment share and subscribe dulu oke dan videonya jangan di skip jangan di skip calon mantu mau lewat pipipipipi calon mantu ayo bro sehat ya bro oke eh duduk silahkan dah jadi dapat kenal kali ya Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat sederhana ini jadi saya mau wawancara tapi sebelum wawancara biar perkenalin dulu oke guys oke eh peringkatan nama gua Arfi gua dari klub motor Jalatan aerox 152 dan disini gua sebagai ketuanya dan berkelan diundang nih sama Bang A untuk lebih tahu lagi GSC itu sebagai Oke kita lanjut aja ke Bang A silahkan Bang ya jadi banyak nih ini sambil ngelokoknya Bang apa-apa hahaha bawa juga oke nggak papa santai ya ngokopi Holland Bakery bembeng ada udah tinggal makan aja jadi gini Bang nih saya sedikit kepo nih karena banyak yang DM di IG Bang kayaknya kalau ngadain podcast sama ketua bawa motor boleh tuh Bang buat inspirasi motivasi biar dapat wawasan atau gimana sih itu klub motor gitu jadi pertama pertanyaannya Bang Hai apa sih kepanjangan dari jac itu kalau untuk jac sendiri kepanjangannya sih Jakarta aerox 155 club Nah itu maksudnya 155 club itu kalau misalkan di bawah 155 itu enggak boleh masuk ya enggak boleh karena di aerox itu yang pertama kali ada keluar CC nya 125 ada yang lebih kecil kenapa dikasih 155 karena kita aerox sekarang kan 155 CC nya jadi khusus ya untuk motor yang 155 CC nya berarti saya motor saya ke Vario nggak bisa masuk ya ya kalau ke Vario mungkin ya nggak nggak bisa lah ya saya nggak bisa saya cuma 110 jauh kalau mau 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 ganti ya nggak erap hahaha gue ganti aja ntar deh kalau banyak duit oke nah jac itu berdiri pada tahun berapa tuh Bang kira-kira udah lama atau apa-apa sih ya saya sendiri sendiri Hai pendiri dari tanggal 16 April 2017 di Caman Makam Pak lawan Oh kali bata bang ya kali bata itu saya baru tahu juga nih guys nah itu pendirinya Abang atau ada lagi Soalnya untuk pendirinya sendiri itu Ada namanya Mbak Jul sama Mikbal Mereka salah satu pendirinya Jaseh pertama kali Wow pertama kalinya dia tuh guys Mereka yang mendirikan Mereka yang membesarkan nama Dan itu ada sejarahnya lagi Pertama kali yang berdirinya Ya mungkin untuk lebih lanjutnya Mereka yang lebih tahu Karena kan Gue sendiri Cuma hanya Baru berapa tahun ya Ada Dua tahun lah Baru dua tahun di Jaseh Dua tahun lebih lah ya Mungkin untuk lebih jelasnya Bisa ke beliau gitu Mohon maaf kalau untuk Lebih detailnya Ya masih belum paham Karena kan masih baru Gue juga di Jaseh Oke oke bang ya Nah sebelumnya itu bang Kepikiran gak sih Maksudnya Gue bakal jadi ketua gitu Itu sebenernya Pernah terlintas gak sih Dipikiran abang gitu Apa tiba-tiba Jadi ketua gitu Ceritanya dong bang Boleh kali ya Nah ini sebenernya ada cerita lucunya juga Ada 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 Anehnya juga Ada kaget juga Pertama sih Ya pasti gak nyangka ya Karena gue itu Di Jaseh baru 6 bulan 6 bulan Jadi Di divisi Apa Anggota Ya kan Divisi area Termasuk juga Disana Gue baru 6 bulan Terus itu Mubes kan Mubes Ya gue Dateng semua Semua member Disitu gue kaget Ada nama gue tuh Sebagai calon Candidat Candidat Dicalonin lah ya Ya karena gini Ya sempet Tiba-tiba ya jadi Bantalan sih Bantalan ya Karena gak ada lagi orang yang Mau gitu Emang sih ada 3 Cuma mungkin mereka orang ini Yang 3 ini Cuma Formalitas kali ya Cuma nama Iya kan Jujurnya gue Tapi emang cocok sih bang Deklatannya Cuma kalau itu Pas saat itu Ya Gue sih Ada nama Ya gue maju Gitu kan Disitu pun gue Gak punya Ya gimana sih Gak punya pengalaman Pengalaman banyak Gak banyak Gak terlalu banyak lah Di komunitas Atau di klub Terus Disanapun gue bingung Harus ngapain gitu Dan gue pun Punya visi misi Pun gak ada Disana Jujur sama sekali Gak punya visi misi Mendadak gitu Ya emang mendadak banget Wow Mendadak guys Gak ada Tiba-tiba suruh maju Akhirnya Diadain vote tuh Vote suara terbanyak Voting Voting suara terbanyak Akhirnya gue tuh terpilih Eh enggak Yang pertama itu Temen gue nih Si Melvin Melvin tuh yang terpilih dulu tuh Akhirnya kita break Makan siang Dan pas balik Makan siang Tiba-tiba Voting diulang Pengulangan lagi tuh Tiba-tiba Udah 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 Apa ya Udah senang gitu Oh bukan gue Melvin Ada Sebagai Terpilih Tertua Ternyata Pas abis makan siang Break Balik lagi Ketempat Mubes Itu ada vote yang ulang Kaget lah Disitu Kenapa ada vote yang ulang Gitu lah Ada yang kurang lah Segala macem Blablabla Akhirnya okelah Akhirnya gue maju lagi nih Tiga orang nih Candidat Dan entah apa ya itu Suara gue paling banyak Oh suara paling banyak Iya Aduh Iya mau gimana lagi ya Sudah terpilih Dan Dipercaya ya Betul Terus Iya ngejaga amanat juga sih Misalnya sih Kedepannya Ngebawa GAC Yang lebih baik Yang lebih Biar bisa lebih maju lagi Solid Nah berarti Gini bang Apa namanya Itu saat pemilihan itu Emang Kagak Menjatumkan nama Maksudnya itu Mencalonkan diri Berarti gak begitu ya Apa mencalonkan diri Atau tiba-tiba Dapat Sebenarnya gini Untuk awalnya itu Siapa nih yang mau mencalonkan Oh ditanya dulu Siapa yang mau mencalonkan Ayo siap Namanya Nanti dicatatatkan Siapa aja Yang mau menjadi Menjadi ketua Calon ketua Ya Gue pun gak ada minat Tadinya Gak ada minat sama sekali Lebih enak tuh Jadi member lah Biasa aja ya Gak ada tanggung jawab Tanggung jawabnya itu besar Tuh guys Besar Gak mudah Oke oke Jadi emang bener Dadakan gitu Yang gak ada PC music Gak ada keserapan apapun Mungkin temen-temen Ada yang mau masuk GAC itu Ada nanya Nih Syarat-syarat Masuknya apa aja Situ bang Misalkan kayak ada Formulir Atau lewat Melalui apa Terus daftarnya Secara langsung Atau secara online Jadi gini Untuk di JAC Untuk sekarang ini Di masa-masa pandemi Sehat ini kan mungkin Untuk pendaftaran Ya bisa melalui online Pendaftaran melalui online Nanti bisa Apa Ngedm di Instagram Jakarta Eros 155 Ada di bawah Nanti guys Terus Disanapun ada nomor Whatsapp Admin kita Nanti tinggal di Di Jafri melalui masak Nanti di interview Oh ya Tanya-tanya dulu Dan di Facebook Pun juga bisa Wow Facebook masih aktif Untuk persyaratannya Sendiri Disana ada Pertama harus punya SIM SIM dulu Itu paling yang penting Wajib Karena kita kan Kalau punya SIM Ya kan baik Keras ya Mek motor Jalan-jalan Sama aja Kita pake baju Gak pake tanah Naik motor ya Gak punya SIM Tuh guys Itu saran pertama Harus punya SIM Dan punya motor Aerox Iya bener kan Namanya Jakarta Aerox Masa masuk di AC Motornya Mio Bener-bener Gak masuk atau Gak nyambung Jadi emang yang pertama Punya SIM Dan kedua Punya motor Aerox Punya motor Aerox Pastinya ada S&K-nya dong Ya udah pastilah S&K-nya itu ada Dan punya ATP Itu minimal umur 17 tahun Dan punya ATP Harus punya SIM Pokoknya SIM dulu Karena emang Nah Kenapa sih bang tuh Kalau yang diwajibin itu SIM Karena tadi ya Apa namanya Iya karena kan Kita Bikers Namanya berkendara Harus punya surat izin Mengumudi Kalau gak punya Ya nanti dibilang Disana ada atribut Contoh kayak stiker ya Stiker di motor Disana ada stiker club Ya dibilang ya Sama aja kan Ya malulah gitu Bener-bener Anak club Melanggar aturan Lalu lintas Dan gak punya SIM Nah kalau untuk Di JAC itu Ada agenda Agenda gak sih Misalkan agenda rutin Agenda wajib Agenda Event akbar Yang besar Itu ada gak sih Kalau untuk agenda sih Setiap bulannya kita rutin ya Kopdar wajib Kopdar wajib Oh namanya Kopdar Gip Kopdar wajib Setiap bulannya Itu di minggu pertama Di daerah Jakarta Pusat Jakarta Pusat Ya kalau ada yang mau ngopi-ngopi bareng Silaturahmi Mau apa Seri-seri Mau gue dateng Kita mah open Oh kalau Kopdar itu Untuk umum berarti bang ya Bukan buat khususus Ya pertama gini Untuk umum bisa Ya kita kan bikin forum dulu Itu pertama khusus untuk internal Ya internal dulu kita buka forum Selebihnya itu bebas Setelah forum udah selesai Ya bebas Mau ngobrol Yang mau dari klub mana Juga mau Kopdar gabungan ayo Mau Dari Enggak dari Yamaha aja Dari Honda Oke mau otor manapun ayo Jadi itu Jadi tujuannya Silaturahmi Silaturahmi Betul Jadi apa aja guys Silaturahmi Tapi tetap Kalau mau daftar Ada syaratnya Ada tahapan-tahapan Gak sih Misalkan nih Saya masuk JAC Pertama kan registrasi Terus setelah itu Kemana tuh Menjadi member Atau prospek Atau anggota Itu ada tahapan-tahapan Member banyak Tapi Member lu gak aktif Bibaik member dikit Kompak solid Itu bakal lutut Dan Membangkitkan Nama kolom Cuma mau ikut trading doang Mau ngapain Jadi jangan pernah Enangnya dapat Menjalankan Menjalankan Terima kasih Terima kasih.